Ada balsih di DTK Prius, saudara anggota DPR RI Censwilan meminta Pemko Tanjung Pinang untuk dapat tepat waktu dalam mengerjakan proyek pembangunan pasar baru Tanjung Pinang. Hal ini disampaikan politikus Partai Golkar tersebut saat meninjau progres pembangunan pasar bersama wali kota Tanjung Pinang, Rahma. Anggota DPR RI Censwilan mengecek progres revitalisasi pasar baru Tanjung Pinang. Pada kunjungan, risesnya ke kota Kurindam Tanjung Pinang, legislator asal Kepri di Senayan ini didampingi wali kota Tanjung Pinang, Rahma, dan seginap kepala OPD di lingkungan di Pemko Tanjung Pinang. Setelah melakukan peninjauan, Censwilan meminta pemerintah kota Tanjung Pinang untuk dapat tepat waktu dalam mengerjakan proses pembongkaran agar proses pembangunan pasar baru tersebut dapat segera dikerjakan. Anggota Komisi 5 DPR RI ini berharap pembangunan pasar baru yang merupakan aspirasi dirinya dan wali kota Tanjung Pinang, Rahma, dapat berjalan tepat waktu agar manfaatnya dapat cepat dirasakan oleh masyarakat Tanjung Pinang. Hari ini kunjungan rises saya ke Tanjung Pinang, salah satu agendanya adalah bersama dengan wali mengunjungi pasar yang akan dihabilitasi dengan negara 79 DPR RI. Itu merupakan aspirasi saya dari Komisi 5 bersama-sama dengan wali agar membangun pasar baru ini untuk masyarakat Tanjung Pinang. Saya harapkan kita ini semua dapat berjadwal dengan benar, Pak Wali tolong ditetapkan waktunya sesuai dengan jadwal agar pembongkaran kita selesai dan PUPR bisa segera melaksanakan pembangunan. Sementara itu, wali kota Tanjung Pinang, Rahma, mengapresiasi kinerja legislator Kepri Censwilan yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat Tanjung Pinang kepada pemerintah pusat. Sehingga pembangunan revitalisasi pasar baru dapat terrealisasi pada tahun ini. Masyarakat Tanjung Pinang dan saya bersama seluruh jajaran Pak Senda bersyukur dan berterima kasih berkat perjuangan beliau di DPR sehingga cita-cita dari tahun 2016 sampai hari ini dengan perjuangan beliau dan izin dari Allah revitalisasi pasar baru ini insya Allah akan terlaksana. Yang hari ini prosesnya sudah dimulai, pembongkaran sesuai dengan rencana bersama ini bersama pihak ketiga insya Allah selesai. Diketahui pembangunan pasar baru Tanjung Pinang memakan anggaran hingga 79 miliar rupiah. Pembangunan pasar yang didanai APBN ini dilakukan dalam dua tahun anggaran dan ditargetkan selesai pada Desember 2023. Dedy Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih.